selamat menikmati 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 Hai kita tunggu loadingnya dulu ya Oh iya sobat-sobat semua ternyata memang handphonenya disini terkunci ya oleh akun Mi perangkat ini terkunci perangkat ini terhubung ke akun Mi yang sudah ada untuk alasan keamanan Anda perlu memasukkan sandi untuk verifikasi perangkat jadi disini nyangkut ya di akun Mi atau Miklut ternyata sekalipun tombol powernya itu tidak ada memang handphonenya nyala Oke selanjutnya kita akan coba menjebol akun minyak ini ya kita akan belajar bersama kemudahan video ini bisa bermanfaat ya buat sobat-sobat semua buat kita semua seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video tutorial kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagai selanjutnya kita menjebol akun minyak ini atau Miklut kita akan melakukan tes poinnya karena ya pihak Facebook juga otomatis tidak bisa ya karena kita tombolnya akan enggak pada ada sedangkan eh kalau pengen masuk mode Facebook itu kan kombinasi antara tombol power dengan tombol volume bawah disini tombolnya enggak ada ya susah kita akan melakukan tes poin ya karena memang di samping itu juga akan ini handphonenya memakai chipset Qualcomm ya jadi kita tes poin untuk tes poinnya sendiri ada di bagian bawahnya konektor baterai ya sama konektor LCD jadi kita congkel ya kita copot bagian konektor baterainya dan juga bagian soket LCD nya ini kita copot karena salah satu titiknya ada di bawah sini dia tertutup ya kita congkel saja nah ini dia titik tes poinnya ya yang satu yang ini ama yang ini ya jadi wah tapi bekasnya ini pernah dicolok-colok dua titik ini malah yang ini masih bersih tapi yang jelas ini untuk titik tes poinnya paling ujung ya ini paling ujung ada dua titik ini paling ujung nanti kita shotkan ya artinya kita colok secara bersamaan ya kita shotkan sampai sembari menghubungkan handphone ini ke PC ya dengan USB Oke selanjutnya kita akan fokus ke komputer atau PC buat cobat-cobat barangkali menggunakan laptop berarti ya fokus ke bagian laptopnya ya untuk kali ini kita akan melakukan penjebolan akun Mi atau Mi klutnya Mi Note 3 Jason ini dengan modelnya MCE8 kita akan menggunakan tool hasil karya anak bangsa ya Sobat ini ini Qualcomm tool dari GSM Sultan ya ini hasil anak karya bangsa ini mantep banget istimewa sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya mudah-mudahan aja Bang Hari menonton video ini juga jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim GSM Sultan atas karyanya mudah-mudahan saja kalian tetap berkarya terus ya dan selalu bermanfaat terutama buat kami sebagai teknisi-teknisi pemula ya mudah-mudahan kalian bisa menjadi rujukan kami salam sejahtera dan semangat selalu berkarya untuk tim GSM Sultan Oke kembali lagi ya ke toolnya jadi kita akan menggunakan tool Qualcomm tool GSM Sultan buat sobat-sobat barangkali berminat untuk memiliki toolnya silahkan klik saja bagian link yang ada di deskripsi yang sudah saya cantumkan selanjutnya kita klik dua kali untuk membuka toolnya ya Oh ya sobat-sobat saya lupa mohon maaf untuk toolnya sendiri yaitu Qualcomm tool GSM Sultan ini sampai saat ini belum gratis ya artinya masih berbayar jadi kita harus registrasi dulu baru bisa menggunakannya ya tapi jangan khawatir sobat-sobat untuk harga registrasinya itu sangat murah banget dibandingkan manfaatnya yang sangat banyak jadi setelah registrasi baru kita akan bisa menggunakan tool ini ya kebetulan saya juga sudah registrasi dan punya ID jadi setelah kita buka disini tampilannya yaitu form login GSM Sultan ya kita masukkan ID nya setelah itu kita login ya ini sobat untuk tampilan daripada Qualcomm tool GSM Sultan nah saat ini di versi 2022.08.17 ya Nah seperti ini sobat ya saat ini tampilannya dark mode ya artinya mode gelap dengan harga Rp50.000 untuk registrasinya dalam satu bulan memiliki kuantitas yang sangat banyak ini dari CPH format M yaitu Oppo ya kemudian RMX format Realme Vivo format Xiaomi mode Samsung jadi cukup banyak ini nah kita tidak akan membahas untuk rincian daripada Qualcomm tool GSM Sultan nya ya untuk rinciannya silahkan tonton di video yang lain ya di sini kita akan fokus menggunakan tool Qualcomm tool GSM Sultan ini untuk menjebol daripada Mi Cloud nya Mi Note 3 Jason ya di sini juga ada expire nya ya ini expire saya ini sampai tanggal 27 bulan 9 ini saya kebetulan registrasinya tiap bulan ya artinya per bulan di sini juga username nya ada ya jadi sobat-sobat kalau sudah registrasi ntar dikasih ID nya dan tetap untuk passwordnya bikin sendiri di sini komplit ya nih kalau misalkan sobat mau langsung melihat blognya juga di sini sediakan kolom blog kemudian barangkali yang punya belum punya driver juga di sini di cantumin kolom driver nya jadi praktis banget ya jadi sangat simpel dan praktis dengan tool kapasitas yang tidak terlalu besar tapi isinya cukup komplit ini mak nyos mak jeleb ini istimewa banget Oke selanjutnya kalau kita sudah buka bagian tool nya kita buka lagi disini di bagian pojok ya pojok sebelah kanan dari bagian Qualcomm tool disini kita buka bagian device manager ya kita klik sekali saja nah sudah kebuka ya device managernya untuk bagian device manager ini sangat penting ya sobat karena device manager ini berfungsi supaya kita bisa mengetahui apakah handphone itu sudah terbaca apa belum ya di PC terutama di bagian Qleder 9008 nya setelah alat tempurnya sudah siap kita fokus lagi ke handphonenya ya kita akan melakukan test point di bagian bagian handphonenya sekarang sebelum kita melakukan test point kita sediakan dulu kabel data atau USB ya untuk USB nya tidak harus ori sih yang penting masih bagus normal artinya jangan sampai bisa proses eksekusinya itu terputus-putus ya Oke selanjutnya kita akan lakukan test point seperti yang yang tadi kita kasih tahu ya sama sobat-sobat kita lakukan shot di bagian titik test point ini yaitu dua titik ya Hai jangan salah titik ya sobat kita lakukan test point yaitu dengan menghubungkan handphone ke komputer Hai sembari mesotkan mengsotkan dua titik ini ya kita coba softkan nah udah seada suara ya cleaning biasanya berarti udah terhubung kayak gitu kita lihat lagi ya fokusnya lagi di bagian komputer kita cek di bagian device managernya ini di bagian pot apakah sudah terbaca nah disini sudah kebaca ya drivernya yaitu Qualcomm HSUSB QUDO ladder 9008 di kom 3 ya untuk komnya itu tidak harus sama ya karena setiap PC ya otomatis beda-beda jadi jangan fokus di kom 3 nya yang penting sudah terbaca drivernya sobat mungkin kalau di komputer sobat ya belum tentu kom 3 ya jadi yang penting sudah terbaca Qualcomm HSUSB QUDO ladder 9008 nya nah disini udah positif terbaca ya kemudian kita klik bagian Xiaomi disini karena akan Xiaomi kita klik bagian Xiaomi mode kita klik nah disini banyak banget ya untuk tipe-tipe yang bisa dieksekusi oleh Qualcomm tool gsm ini kita Scroll ke bawah ya kita cari Mi Note 3 jason apakah ada nah disini Mi Note 3 jason ada ya kita klik nah disini ada tiga fitur ya untuk yang bisa diselesaikan Qualcomm tool yaitu save format reset cloud time dan reset cloud distributor jadi ini baik baik garansi baik garansi maupun garansi baik terbaca itu Insyaallah bisa ya di jebol dengan Qualcomm tool gsm-sulteng oke kalau sudah terbaca Hai disini Qualcomm nya sudah terbaca kita klik disini kita karena ini garansinya distributor kita klik reset klut distributor ya ya di sini sedang berjalan secara otomatis ya kita tunggu saja prosesnya sedang berjalan jadi kalau sobat ininya garansi tam berarti pilihnya garansi tam cuman kebetulan kalau mce8 itu garansi distributor makanya kita klik reset klut yang garansi distributor selamat menikmati oke di sini rebooting oke all process is done ya sudah selesai ternyata cukup cepat juga ya tidak memerlukan waktu lama hanya beberapa menit enggak sampai dua menit kalau enggak salah ini mantap jiwa ya istimewa banget nih toolnya ya simple dan praktis jadi sangat-sangat tidak rugi dengan Rp50.000 perbulan untuk registrasinya ya tapi toolnya sangat istimewa sobat-sobat tinggal buka aja blognya kemudian kontek langsung ke pemilik toolnya ya Oke selanjutnya kita akan lihat dan coba kita tes ya kita jabut dulu untuk USB nya kemudian kita pasang lagi soket LCD dan juga konektor baterainya ya kemudian kita colok lagi nih buatnya lainnya resek ini ya selalu pengen dicolok ini main colok main colok terus ini oke handphone nya sedang loading ya kita tunggu apakah berhasil proses eksekusi miklut dengan Qualcomm tool gsm-sulteng ini oke sobat-sobat semua handphone nya sudah ke bagian menu ya kita coba kita coba wow alhamdulillahirrobbilalamin ternyata oh ternyata mantap jiwa dan maknyos ya oke sobat-sobat semua demikianlah video tutorial kali ini ya tentang menghapus miklut atau menjebol akun miknya Xiaomi Mi Note 3 jason ini ya dengan model mce8 dengan Qualcomm tool gsm-sulteng dan alhamdulillah berhasil terima kasih atas doa dan supportnya sobat-sobat semua ya salam sejahtera semoga panjang umur banyak rezeki dan selalu barokat dalam mencari nafkah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati